itu saking penasarannya, tadi waktu saya cek websitenya, sekalian saya cek review dari customer-customernya teman-teman, dan yang memberi, apa namanya yang memberi review, ternyata adalah orang-orang hai teman-teman semua, apa kabar semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun amin ya robbal alamin dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original kembali lagi bersama saya Dewi Pobo dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya perkenalkan saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta, dan saya tinggal di Spanyol dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi, please ditekan tombol-tombolnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel, dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya, teman-teman hari ini, sepulang saya dari kegiatan di luar, sampai di rumah saya dapat dua kado ada dua hadiah untuk saya hari ini bukan hari ulang tahun saya atau bukan hari istimewa bagi saya, tetapi saya tidak tahu mengapa, saya dapat dua kado, yang satu itu adalah kado dari kakak ipar saya dan yang kedua adalah kado dari orang yang saya belum kenal, saya belum pernah bertemu sebelumnya saya belum pernah berkenalan sebelumnya dan juga bukan dari orang Spanyol, bukan dari teman saya bukan dari Indonesia, teman-teman sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat apakah kira-kira kado-nya dan sebenarnya dari siapa kado yang saya dapat hari ini kado yang pertama yang saya dapat adalah kado dari kakak ipar saya apakah kado-nya jadi kado-nya adalah ini teman-teman, kipozi seperti ini nah ini apa teman-teman bisa cek di internet ini itu adalah alat untuk membuat rambut menjadi keriting dan ini 5 in 1 jadi coba kita lihat ya teman-teman dalamnya itu seperti ini teman-teman dalamnya dan kenapa beliau belikan saya ini jadi katanya itu dia sebenarnya niatnya untuk membelikan anaknya untuk membelikan Marta tetapi waktu dia beli itu dia ingat saya terus dia bilang sekalian saya mau kasih hadiah untuk Dewi dia bilang begitu karena dia bilang kalau dia pernah lihat rambut saya keriting dan dia bilang saya kalau orang punya keriting cocok dia bilang jadi dia belikan ini untuk saya mana tahu nanti saya mau membuat mau apa namanya mau bentuk rambut saya keriting saya sudah punya alatnya gitu teman-teman jadi tidak ada alasan khusus karena hari ini hari ulang tahun atau hari spesial gak ada jadi dia cuma belikan pas dia belikan untuk anaknya dia ingat saya dan dia belikan untuk saya seperti ini teman-teman dengan ukuran yang berbeda-beda tuh ini ada apa namanya tasnya seperti ini dan juga ada sarung tangannya biar biar mungkin biar gak panas sekali ya untuk colokannya kemudian yang ini ini untuk nancepin yang yang 5 set tadi mau pakai yang mana tuh seperti ini tinggal digulung-gulung gitu mungkin ya karena saya belum pernah coba dan itu teman-teman ini yang mereka kakak ipar saya jadi dia teringat saya waktu membelikan membelikan untuk anaknya dia teringat teringat adik iparnya jadi adik iparnya pun dapat kebagian rejeki teman-teman Alhamdulillah dan hadiah yang kedua dari orang yang tidak dikenal saya itu dapat sesuatu ini dia teman-teman Alhamdulillah apakah ini ini adalah namanya Kensa Blanket kalau teman-teman bisa lihat disini ya dan ini ada websitenya ketsalblanket.com yang memberi saya Kensa Blanket ini adalah pemilik dari toko ini sendiri ya teman-teman dari owner-nya Kensa Blanket ini dan dia ini adalah teman dari bosnya suami saya dan beliau ini perempuan tinggalnya di Irlandia jadi tidak tinggal di Spanyol dan saya belum pernah bertemu belum pernah berkenalan dan belum pernah ngobrol sebelumnya jadi saya bertanya kepada suami saya siapa yang kasih ini karena yang bawah adalah suami saya teman-teman yang kasih katanya beliau yang temannya bos saya ini dan beliau bilang ke suami saya titip untuk istrimu saya mendengar banyak cerita tentang istrimu dari bosmu gitu jadi dia tahu dia itu mendengar banyak cerita tentang saya dari bosnya dari bosnya nacho saya juga tidak tahu apakah yang diceritakan tentang saya saya tidak tahu apakah hal baik-baik hal yang lucu-lucu atau hal yang buru-buru saya tidak tahu tetapi saya dapat ini dari beliau teman-teman dan dia bilang ini untuk untuk Dewi semoga dia suka gitu katanya pesannya kepada suami saya dan karena saya penasaran teman-teman kok ada orang yang baik sekali yang saya belum pernah bertemu saya belum pernah ngobrol belum pernah berkenalan tidak pernah membantu sama sekali maksudnya saya tidak pernah beliau tidak pernah berhutang budi kepada saya gitu lah intinya tapi kenapa kok dia memberikan sesuatu ini kepada saya dari tokonya dia gitu teman-teman dan karena saya penasaran tadi itu saya cek di website-nya yang di Kenza Blanket ini ini sebenarnya barang apa sih karena saya belum pernah teman-teman beli beli produk dengan merek ini saya belum pernah dan setelah saya cek teman-teman jadi ini itu adalah semacam pasmina mungkin lebih cocok ya mungkin benar kalau disini belanya Blanket karena ini agak lebih besar dari pasmina ini kalau untuk musim dingin sebenarnya cocoknya apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang dingin mungkin cocok karena dia lembut dan hangat sekali saya iseng banget saya cari model yang punya saya disini ada modelnya teman-teman disini ada modelnya modelnya adalah baby alpaka Blanket saya cek dan teman-teman ternyata harganya adalah 240 euro atau sekitar 4 juta lebih harganya 4 juta 100 ribu kurang lebihnya ya harganya pasmina dari Irlandia untuk saya teman-teman dengan harga yang menurut saya fantastis karena saya tidak pernah yang namanya belum pernah yang namanya spend uang besar untuk membeli barang-barang seperti ini saya belum pernah jadi ini adalah mungkin ini adalah pasmina atau blanket termahal yang saya miliki jadi blanket ini apa yang spesial sebenarnya ini dia bilang disini itu 100% dari alpaka katanya nah ini blanketnya dia besar teman-teman seperti ini kalau kita bilangnya mungkin pasmina ya teman-teman cuman ini pasminanya lebih menurut saya ini lebih besar dari pasmina sih memang memang untuk untuk selimut kali ya untuk selimut atau untuk apa namanya kalau di musim lebih cocok untuk di musim dingin sih menurut saya ini karena dia hangat dan lembut sekali teman-teman seperti ini nih seperti ini jadi karena saya itu saking penasarannya tadi waktu saya cek websitenya sekalian saya cek review dari customer-customernya teman-teman dan yang memberi yang memberi apa namanya yang memberi review ternyata adalah orang-orang bukan orang-orang sembarangan juga salah satunya ternyata yang memberi review itu adalah pemilik salah satu restoran yang sangat terkenal di Irlandia namanya restorannya adalah Patrick Bilbao dia ternyata juga berlangganan dari produknya dia juga ternyata dan saya kalau dengan yang pemilik restorannya ini saya justru kenal kenal dekat karena kalau liburan musim panas itu selalu bertemu karena beliau kalau liburan musim panas selalu di daerah yang sama dengan kita di Soto Grande di Spanyol saya sering sekali mendapatkan kado dari yang punya restoran ini justru untuk Matile untuk saya karena kebetulan dia juga dekat sekali dengan suami saya cuman kalau yang dengan pemilik toko ini saya justru tidak kenal yang kenal adalah suami saya justru yang pernah bertemu baik teman-teman demikian cerita bahagia saya hari ini saya mendapatkan dua kado istimewa dari yang satu dari kakak Ipar dan yang satu lagi dari orang yang belum saya kenal sebelumnya yaitu teman bosnya suami saya dengan motif apa motif memberi hadiahnya hanya karena dia sering mendengar cerita tentang saya dari bosnya suami saya oke teman-teman terima kasih sudah menonton maturnuan tapi jangan lupa teman-teman untuk terus menebar kebaikan berbagi energi positif menebar cinta dan kedamaian mudah-mudahan semua energi positif yang kita sebarkan ke orang-orang akan kembali kepada diri kita kalaupun tidak langsung tidak sekarang barangkali di masa depan ataupun kalau kita tidak merasakannya barangkali keluarga atau kerabat yang akan menerima balasannya maturnuan sudah menonton and I'll see you in the next video bye-bye selamat menonton pemilik dari restoran patrick gilbao di Irlandia ini adalah salah satu restoran yang sangat terkenal di Irlandia restoran restoran kalangan atas dan patrick pun memakai blanket atau selimut sama persis dengan yang beliau beri ke saya teman-teman oke teman-teman jadi ini adalah hadiah dari orang yang belum saya kenal sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati